Banyak dari kalian yang menanyakan, kapan usia yang tepat untuk melakukan investasi? Apakah 20 tahun terlalu muda dan harus memulai di umur 30 tahun? Apakah umur 40 tahun merupakan waktu yang tepat karena kita sudah ditempa oleh pengalaman hidup? Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa banyak uang yang cukup untuk pensiun di usia 65 tahun? Semua akan dijawab di video ini. Tonton video ini sampai habis karena semua akan dibahas di video ini. Sebelum video ini dimulai, saya mau mengajak kalian, smart traders, untuk like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Dan juga subscribe di channel ini dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya kalian menetapkan notifikasi setiap kali saya upload video. Kebanyakan dari orang Indonesia yang berhubung 55 tahun mungkin pensiun dengan pemiskinan. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mempunyai istimpanan jika terjadi hal yang tidak terduga. Situasi yang tidak terduga ini seperti biaya rumah sakit, kegagalan dalam berbisnis, atau dipecat dari pekerjaan, dan semua situasi ini di luar kendali mereka. Untuk itulah pentingnya kita mempunyai simpanan di situasi seperti ini. Simpanan dibutuhkan untuk mengatasi situasi di mana kita sangat membutuhkan. Memang tidak ada yang bisa menggaransi di mana kita bisa menikmati simpanan kita ke depannya. Karena tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Akan tetapi menurut survei, jika kalian berumur 20 tahun saat ini, maka kalian mempunyai 70% kemungkinan untuk hidup sampai 70 tahun. Dan 60% kemungkinan untuk hidup sampai umur 80 tahun. Jika kamu wanita, maka 40% kemungkinan hidup di usia sampai 90 tahun. Jadi kalian akan hidup lebih lama daripada yang kalian pikirkan. Dan inilah pentingnya kenapa kita harus mempunyai simpanan untuk hari tua. Dan inilah sebabnya saya membuat video ini dan memulai planning apa yang mesti kalian lakukan hari ini. Yang pertama adalah mulailah belajar untuk melakukan investasi semudah mungkin. Ada pepatah mengadakan simpanlah hari ini dan nikmati kemudian hari. Ketika kita muda, maka menyimpan atau saving akan relatif lebih mudah karena kita belum banyak komitmen. Uang yang kalian simpan di usia 20 tahun jauh lebih berharga dibanding dengan uang yang kalian simpan di usia 30 tahun. Maksudnya apa? Jika kalian simpan 100 juta di usia 20 tahun dengan return 8%, maka nilainya 2 miliar ketika kalian usia 60 tahun. Di lain sisi, ketika kalian mulai menyimpan uang yang sama di usia 30 tahun, maka nilainya cuma 1 miliar ketika usia anda 60 tahun. Jadi maksudnya, jika kalian investasi di usia 20 tahun, maka kalian akan mempunyai uang 1 miliar lebih banyak jika dibanding kalian investasi di usia 30 tahun. Contoh ini seharusnya membuat kalian mengerti bahwa kalian memiliki 2 opsi. Opsinya adalah kalian bisa simpan dan invest uang dengan nominal lebih kecil di usia 20 tahun, atau invest dengan uang yang lebih besar di usia 30 tahun atau 40 tahun. Itu semua menjadi pilihan kalian. Seperti yang sering saya katakan di setiap video, ketika kalian investasi di indeks sama Amerika, maka kenaikan rata-rata adalah 8% setiap tahunnya. Jadi bagaimana jika kalian ingin 15 miliar ketika usia kalian 60 tahun? Jika umur kalian 20 tahun, kalian harus simpan 4,16 juta per bulannya atau 50 juta per tahunnya. Ketika usia anda 60 tahun, maka uang investasi anda akan mencapai 15 miliar. Jika kalian memulai di usia 30 tahun, kalian harus menyimpan 9,5 juta per bulannya atau 114 juta per tahunnya untuk mencapai tujuan yaitu 15 miliar. Jadi menurut kalian, apakah kalian memilih untuk menyisikan uang 4,16 juta per bulannya di usia 20 tahun atau 23 juta per bulannya di usia 40 tahun? Semakin mudah anda memulai investasi, maka semakin cepat pula uang anda akan berkembang dengan compounding interest. Jadi solusinya sangatlah gampang, kalian hanya simpan dan invest semudah mungkin, lakukanlah dengan konsisten seperti kalian membayar kecilan. Ketika kalian mudah, maka aset yang paling berharga adalah waktu. Jadi tentukanlah pilihan anda. Apakah anda mau memulai investasi hari ini atau menyesal ke depannya kenapa tidak memulai investasi 10 tahun yang lalu? Setelah menonton video ini, tuliskanlah opini kalian di kolom komen. Dan berikanlah tombol like di video ini jika kalian menemukan video ini memberikan informasi yang positif untuk anda. Pada kesempatan kali ini, saya juga mau mengajak kalian untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal. Kalian bisa melihat video saya secara gratis di Youtube dan saya juga memberikan kalian kelas trading. Akan tetapi hanya saya berikan untuk kalian yang melakukan deposit di Toro untuk menunjukkan keseriusan kalian dalam berinvestasi. Dengan kelas trading, saya yakin kalian bisa meningkatkan pengetahuan investasi kalian dari pemula hingga menjadi profesional. Dan ini sejalan dengan bisi saya untuk membangun 10 juta investor di Indonesia. Jadi setelah menonton video ini di Instagram, buka sekuritas gratis dengan link di kolom deskripsi.